Intro Selamat pagi Pemirsa, kekhawatiran kembali mewarnai proses tahapan pemilu 2024. Kali ini datang dari lemahnya Sistem Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. 204 juta data masyarakat Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap diretas oleh peretas berinisial Jimbo dari situs KPU beberapa hari lalu. Pemirsa inilah editorial Medi Indonesia di seri Kamis 30 November 2023 dengan tema kebocoran data DPT bukan soal sepele bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita bicara sesuatu yang gak sepele ya. Iya betul. Dan jangan-jangan data Kang Ade, data saya termasuk yang bocor disitu ya. 204 juta. Masuk juga disitu. Masuk disitu. Karena kan DPT juga saya kan ada disitu datanya. Kita akan bicarakan itu tapi sebelumnya kita lihat dulu Kang Ade dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Kita tinggalkan berita itu kita langsung ke editorial. Ke editorial pada pagi ini diberi judul kebocoran data DPT. DPT itu daftar pemilih tetap data Anda pemirsa dan saya. Bukan soal sepele. Tapi kalau tadi saya melihat raut wajah dari Ketua KPU di dalam berita yang saya laporkan di jam 7 tadi. Wajahnya masih tenang-tenang saja itu. Artinya ini sesuatu yang bukan gawat kelihatannya Kang Ade. Ini bagaimana? Ya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU itu harus betul-betul menunjukkan sense of crisis-nya ya. Karena pada tahun kemarin 2002-2022 itu terjadi kebocoran data pemilih juga. Nah ini menurut saya harus betul-betul bagaimana KPU ini merasa bahwa apa yang mereka lakukan untuk menjaga data ini harus terus ditingkatkan. Harus terus ditingkatkan dan ini bisa kerjasama dengan badan si bersandi negara. Dan ini memang sudah kerjasama. Tapi entah kenapa ini terus terjadi. Kalau kita flashback ke belakang misalnya ini kan kebocoran data sejak 2019. Oh luar biasa itu. Apakah itu, apa barang-barang publik, kemudian kementerian lembaga, kemudian korporasi dan sebagainya. Ini bocor. Nah ini tidak ada upaya-upaya dari pemerintah. Karena mendeteksi pun juga tidak pernah dipublish gitu. Kita tahu bahwa tahun kemarin itu kita pernah, dua tahun lalu kita pernah membentuk satgas kebocoran data. Tapi itu tidak pernah ada kabarnya. Misalnya Biorka, kasus Biorka ini kan luar biasa. Sampai sulat-sulat presiden kebin itu juga dibocorkan oleh Biorka. Dan tidak pernah ditangkap. Yang ditangkap adalah tukang cendol di Madim ketika itu. Baik. Pertanyaan besar kita adalah, kenapa kemudian setelah ada satu tahapan lebih lanjut ya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kemudian semua orang sudah memperingatkan, tapi ini masih terjadi juga bocor. Kita akan bahas itu Kang Adi dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 30 November 2023. Kebocoran data DPT bukan soal sepele. Kebocoran data DPT bukan sepele. Kekhawatiran kembali mewarnai proses tahapan pemilu 2024, kali ini datang dari lemahnya Sistem Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebanyak 204 juta data masyarakat Indonesia yang terdaftar dari DPT atau Daftar Pemilih Tetap berhasil dicuri peretas berinisial Jimbo dari website KPU beberapa hari lalu. Jimbo kemudian menjual data pemilih dari 514 kabupaten kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan itu senilai 74.000 USD atau 1,2 miliar rupiah. Isi data pribadi yang didapatkan Jimbo mulai dari NIC, nomor kartu keluarga, nomor KTP, berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT-RW, kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, sampai kode fikasi TPS. Sebagai bukti berhasil menjebol jaringan KPU, Jimbo membagikan 500 data contoh yang didapatkan. Data yang bocor kemudian diunggah dalam situs Dark Web Bridge Forums. Direkturat Tindak Pidana Siber atau DT Pit Siber Bar Eskrim Polri pun sudah menyebut menemukan dugaan kebocoran data pemilih dalam situs kpu.go.id lewat patroli Siber yang mereka lakukan. Mencoba merespons cepat, KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait, termasuk berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol. Dilihat dari konteks saat ini, bahaya dari kebocoran data yang dialami KPU itu tentu bukan hal spele, terutama di masa-masa menjelang pemilu 2024 yang memang menjadi periode panas dan sensitif. Apabila peretas Jimbo ini benar-benar berhasil mengakses situs KPU, tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang sedang berjalan. Apalagi dugaan peretasan yang menyasar data KPU bukan kali pertama terjadi. Pada September 2022, dugaan data KPU bocor pernah santer beredar di media sosial Twitter. Kini X. Ketika itu, peretas anonim Bjorka mengklaim berhasil menjebol 105 juta data kependudukan warga Indonesia dan menjualnya di Bridge Forums. Publik dan peserta pemilu jelas khawatir modus seperti ini dapat dimanfaatkan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Jika itu terjadi, pesta demokrasi sudah pasti akan tercederai. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bakal menimbulkan kericuhan pada level nasional. Semestinya dengan anggaran dana pemilu 2024 sebesar 70,5 triliun rupiah, persoalan peretasan seperti ini tidak boleh terjadi. Apalagi sebenarnya sejumlah kalangan sudah mengingatkan Ketua KPU terkait adanya kerentanan di sistem KPU pada Juni 2023 lalu. Kita tentu tidak ingin kasus dibiarkan lewat begitu saja. Kita tidak mau kasus peretasan atau pembebolan data di KPU ditangani dengan cara yang sama dengan beberapa kasus pembocoran data publik yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nihil dan hilang tak jelas rimbanya. Hanya ramai ketika pembebolan terungkap, tapi kemudian melempom pada saat penegakan hukumnya. Dengan risiko tingginya potensi konflik yang bakal muncul, publik tentu menginginkan KPU benar-benar serius membenahi berbagai celah dan lubang yang ada di jaringan teknologi informasinya. Persoalan peretasan data tidak boleh lagi hanya dijawab dengan sekadar lip service yang menina bobokan. Masalah peretasan data, apalagi itu data pemilih-pemilu, mesti diusut setuntas-tuntasnya. Kalau tidak, jangan menyesal bila kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu justru bakal runtuh. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan penempat Anda. Pemilu, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Mamis, Anda masih bisa sama kami di Editorial Media Indonesia. Dan saat ini kita, Kang Ade, mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar keamanan cyber, Pratama Persada. Mas Pratama, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas Danar. Ya, Mas Pratama, walaupun sudah beberapa kali terjadi kebocoran data, tapi kebocoran data DPT ini 204 juta orang. Ini sangat serius harusnya, ini sangat gawat kalau saya lihat. Kalau pertanyaan pertama saya adalah, sebagai orang yang berkecimpung di soal keamanan cyber, bisa tidak mengkonfirmasi nih, Mas Pratama, bahwa ini masih dugaan kebocoran? Tadi saya lihat wajah Menkom Info dan Ketua KPU masih tenang-tenang saja bercerita soal ini. Atau ini memang sudah benar-benar bocor? Begini nih, kalau kita lihat datanya, udah pasti bocor lah. Bagaimana ceritanya? Ada 500 ribu sampel data DPT ada di internet, diberikan secara bebas gitu, bisa di-download, yang bisa kita verifikasi, semuanya di sistem KPU dengan sangat tepat gitu. Dibilang bahwa itu diduga, ya nggak mungkin lah. Jadi ini sudah pasti ada yang bocor. Yang jadi masalah adalah, bocornya dari mana? Kemudian yang bocor itu apa saja? Nah itu yang saat ini dilakukan oleh KPU, mereka melakukan digital forensik gitu, minta BFFN, kemudian BIN, Kominfo, Cybercrime & Petquery, untuk melakukan audit. Apa namanya, forensik gitu. Untuk mengetahui selahnya dari mana. Di dalamnya masih ada malwarenya nggak? Masih ada pintu yang terbuka nggak? Seperti itu. Tapi kalau datanya, itu sudah pasti data DPT. Pasti data DPT yang sudah bocor. Mas Pratama, ini sebetulnya kemungkinan besar ya? Memang kan hasil penyelidikan, masih kita tunggu. Ini karena faktor manusia, yang masih terlibat dengan input data, di situs KPU-nya, atau memang sistem komputer, sistem internet, situsnya KPU ini, yang memang masih lemah begitu? Ya, jadi kalau kita melihat, pertahanan itu ada beberapa macam sebabnya. Yang pertama, karena orangnya, orangnya nggak aware, sehingga ketika dia terima email, terima WA, terima link gitu, di klik sama dia, sehingga nginstal malware, kena pising gitu. Yang kedua adalah, dari sistemnya, membuat sistem yang nggak kuat gitu. Orang Indonesia itu kadang-kadang gini, membuat sistem yang kelihatan keren, bagus, hebat, gampang diakses, tetapi lupa masalah security-nya gitu. Dan ketika kita tidak melakukan SSM secara rutin, kita nggak tahu bahwa telah itu, bisa di eksplorasi oleh hacker gitu, akhirnya jadikan itu masuk. Mas Pratama, ini kan datanya dicuri dari situs KPU, lalu dijual di dark website ya, situs-situs gelap. Pertanyaan saya mas, orang yang sama, si Jimbo ini, masih mungkin masuk lagi ke dalam situs KPU, lalu kemudian menaruh data, atau mengubah data tidak, karena saya khawatir jujur, nanti pemilu sudah berjalan, hasil pemilu itu, lah yang bisa diutak-atik oleh hacker Jimbo, atau Jimbo-Jimbo yang lain. Masih bisa apa tidak, Mas Pratama? Benar sekali. Jadi gini, Mas, kalau saya menerima hacker gitu ya, saya pasti ketika masuk ke dalam sistem yang orang lain, pasti akan naruh backdoor. Backdoor itu adalah pintu yang bisa saya buka kapan saja gitu, tanpa dideteksi oleh firewall, dideteksi oleh sensor, dan lain-lain, sehingga dia bisa firewall suka-suka saya. Nah, kalau tidak dilakukan hal-hal medikasi yang benar, tentu saja saya yakin masih ada backdoor-nya di sana, oleh karena itu tim yang sekarang ini melakukan pengamanan di KPU, harus nyari itu, di mana diumpetinnya itu backdoor-nya gitu. Karena hacker itu sudah pinter, dia pasti akan ngumpetin backdoor itu, sehingga nggak bisa ditemukan gitu. Makanya harus bisa ditemukan, sehingga tahun 2024 nanti, nggak ada yang bisa ngotak-ngotak istitus KPU. Betul. Mas Pratama, Anda kan tentu bersinggungan juga ya, bergaul juga dengan teman-teman di KPU. Menurut Anda ini bisa di handle, bisa diatasi oleh bagian IT di KPU saja? Atau memang harus dibantu oleh badan cyber kah? Atau cyber crime polri kah? Atau kominfo? Atau bagaimana menurut Anda? Ini penting sekali nih soalnya. Bagaimana Mas Pratama? Ya, kalau sendirian sudah pasti nggak bisa lah. Sori ya KPU ya gitu. Tapi kalau sendirian sudah pasti nggak bisa gitu. Karena terlalu besar sistem yang harus dilindungi gitu. Sudah benar KPU sebenarnya. Minta bantuan kepada PSSN, kepada BIN, kepada Mokinfo, kepada cyber crime polri gitu. Yang penting gini, yang bantu ini kerjasamanya harus benar gitu. Kerjasamanya harus, apa namanya, saling membantu gitu, saling meng-info. Karena kadang-kadang gini, masing-masing institusi itu juga pelit-pelit informasi gitu. Jadi tim satu dengan tim lainnya itu pada nggak mau ngomong-ngomong gitu. Ada ego sektoral ya? Ini nggak saling ngomong gitu. Iya gitu. Nah kalau mau beneran memperbaiki, ya memang jadi tim yang beneran, yang mau diskusi, mau ngomong, ada temuan harusnya diperbaiki, kayak gitu Mas. Ya, dan timnya itu mungkin harus permanen ya setidak-tidaknya sampai seluruh rangkaian pemilu selesai begitu ya Mas ya? Iya lah, sampai nanti pelantikan presiden lah harusnya. Oke. Ini sangat penting. Terima kasih untuk informasi atau pencerahan yang Anda berikan. Pakar keamanan cyber Pratama Persada. Terima kasih Mas Pratama. Selamat pagi. Saya dari tadi susah untuk tersenyum ini Kang Adi, karena saya jujur khawatir betul ya ketika tadi dikatakan, saya pikir tadi hanya di film-film, saya suka menonton film seperti itu, hacker itu biasanya ketika masuk, dia tinggalkan cara untuk kemudian dia bisa masuk lagi di masa depan. Tadi katanya istilahnya backdoor ya, pintu belakang. Kalau itu ternyata ada dan tidak bisa terdeteksi oleh tim yang sekarang sedang berusaha menemukan kebocoran ini, kan artinya nanti pemilu sudah gegap gempita, sudah rame-rame, banyak orang terkaget-kaget, ada orang yang kasih sein kanan ternyata belok kiri begitu ya. Itu kan akhirnya nanti legitimasi pemilunya bisa dipertanyakan. Bagaimana Kang Adi? Ya ini menurut saya harus segera ya diperbaiki ya, karena gini, sejak awal sebenarnya KPU tidak bekerja sendirian ya, dalam hal pengamanan data pemilih ya. Sejak awal KPU sudah bekerja sama dengan BSSN, dengan Kominfo, dan lembaga-lembaga lain ya. Dan kita melihat bahwa kelemahan keamanan data ini tidak hanya KPU sebenarnya, ini mengindikasikan bahwa beberapa lembaga yang memang bekerja sama dengan KPU, ini memiliki kelemahan pengendalian data seperti itu. Karena KPU tidak sendirian sebenarnya. Seperti apa? Maksudnya lembaga yang mana yang bekerja sama dengan KPU ini? Jadi sejak awal memang untuk pengamanan data pemilu, KPU ini kan sudah kerja sama dengan BSSN, kemudian juga dengan Kominfo, dengan Mabespor untuk keamanan data ya. Tapi ini kemudian bocor juga. Kita tidak tahu seperti apa lagi yang harus memang dilakukan ya. Saya kira mesti ada jaminan dari KPU agar Pestek Demokrasi ini betul-betul berjalan aman, damai, dan mengembirakan. Kalau ternyata persoalan data tidak bisa teratasi, ini menurut saya sangat mencemaskan. Bahaya ini? Bahaya. Jadi akan menimbulkan chaos. Apalagi misalnya katakan nanti dari Jimbo sendiri misalnya membuat data tandingan. Yang ternyata setelah dihitung itu katakanlah ya pas gitu kan dengan jumlah DPT. Meskipun memang tentu saja akan berbeda. Tetapi ketika misalnya terjadi perbedaan pun, kemudian muncul data tandingan yang otabel dari Jimbo misalnya, ini kan juga akan mempengaruhi kepercayaan publik, akan membingungkan masyarakat. Ini mana yang benar seperti itu? Pertanyaan besarnya juga ini, Kang Ade. Bagaimana seorang yang menamai dirinya Jimbo masih bisa mengakses, bisa menghack, meretas, mencuri data dari situs KPU yang sebenarnya kan KPU ini sedang diperhatikan semua orang Indonesia. Keamanan data itu kan harusnya nomor satu begitu. Kok masih bisa tembus juga? Karena ini kan akhirnya bisa menimbulkan spekulasi-spekulasi. Orang Indonesia kan suka teori konspirasi. Jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mendelegitimasi pemilu dari awal. Supaya kemudian pemilunya ditunda atau dan sebagainya. Kan ini kita ngerinya begitu. Bagaimana tuh? Ya saya kira boleh jadi seperti itu. Karena hacker ini kan motifnya kemungkinan bisa jadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama motifnya ekonomi. Dari situs KPU ini dia ambil data-data pemilih, ini kan dia jual 1,14 miliar. Itu juga terlalu aneh sih, Kang Ade. Maksud saya begini, dalam pemikiran saya, saya tidak tahu persisnya, tapi data 204 juta orang yang sangat akurat, hanya dijual 1 miliar rupiah, itu sih aneh. Bagaimana tuh, Kang Ade? Ya ini kan salah satu dari kepentingan ekonomi ya. Boleh jadi mungkin yang kedua, ada bagaimana dia menguji eksistensi dirinya. Saya bisa menembus data KPU yang notabel ini masyarakat Indonesia sekarang sedang besta demokrasi. Kita coba tembus gitu. Boleh jadi mungkin karena eksistensi juga di situ. Nah yang ketiga saya kira boleh jadi mungkin untuk menciptakan keguncangan ya. Keguncangan sosial politik saja seperti itu. Namun yang kita lihat di awal ini kan ada kepentingan ekonomi di situ. Tetapi yang paling penting adalah pemerintah melakukan evaluasi. Kita 2 tahun lalu ketika munculnya biorka pemerintah membentuk satgas keamanan data. Sampai hari ini tidak ada kabar beritanya. Apa yang sudah dilakukan. Kan orang Indonesia sudah... Biorka itu ada di mana posisinya. Sudah lupa, kita sudah lupa. Kenapa tidak bisa ditangkap. Malah yang ditangkap tukang es dan sebagainya. Ini menurut saya pemerintah harus jujur. Ini dulu ya. Jadi ketika kita berharap banyak bahwa keamanan data ini kita begono begini, begono begini. Tetapi yang paling penting seperti apa evaluasi dari pemerintah? Kita kebocoran demi kebocoran. Total sejak 2019. Dan itu grafiknya menaik terus kebocoran data ini. Ini menurut saya sesuatu yang menurut saya sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Karena ini akan memperburuk citra Indonesia. Ada teman saya yang berpikir mungkin karena dia terlalu banyak nonton film. Film spionase Kang Ade. Mengatakan bahwa dengan terkait dengan kebocoran data ini, dia bilang ke saya, Leo, bisa jadi yang melakukan ini sebenarnya adalah bukan spionase, bukan orang yang ngehack, tapi berasal dari dalam sendiri. Dalam yang mana? Saya juga tidak tahu katanya. Ini semacam kontras spionase. Jadi dari awal dibuat seperti itu, supaya kemudian orang meragukan KPU, meragukan pemilu. Tujuannya apa? Ya bikin kacau. Satu. Yang kedua, dia bilang juga bahwa dia curiga kenapa itu bisa terjadi. Karena ini kan harusnya bukan data yang mudah diambil. 204 juta DPT. Kok bisa masuk? Ini harusnya ada kaitan orang dalam, kata dia begitu. Pemikiran seperti ini mulai muncul, Kang Ade. Bagaimana, Kang Ade? Ya, hal-hal seperti ini saya kira kalau meluas berbahaya ya. Dia akan menciptakan ketidakpercayaan pada pemerintah ya secara masif nantinya. Dan ini menurut saya harus betul-betul pemerintah menunjukkan ya. Bahwa keamanan data dalam hal ini data pemilih, ke depannya ini pemilu, ini harus betul-betul dijamin. Kalau kita lihat dari undang-undang PDP, ini memang luar biasa ya regulasi ini ya. Bagaimana para pengendali data seperti KPU dan lembaga-lembaga yang memiliki data pemerintah, data masyarakat, data publik. Ini harus betul-betul menjamin keamanan datanya. Kemudian apabila terjadi kebocoran, katakanlah bocor nih beberapa data pemilih misalnya, data apapun gitu. Itu kalau kita lihat di undang-undang 27 tahun 2002 ya, 2022 tentang perlindungan data pribadi, itu harus disebutkan. Gak boleh diam-diam dia. Oh harus dekler. Dekler. Kami kebocoran nih begitu. Kami bocor nih sebanyak seribu data bocor. Itu harus dikler. Kalau bukanlah sanksi hukum. Ya tapi kan masuk akal kalau dia diam-diam. Kan berusaha untuk jangan sampai ada yang tahu, nanti kalau bisa diselesaikan kan biasanya begitu. Tapi belakangan kalau misalnya ternyata bocor, masyarakat semua bisa menggugat di pengadilan ya. Hanya saja memang undang-undang perlindungan data pribadi ini tidak begitu saja bisa dieksekusi ya. Oh kenapa? Karena perlu ada aturan turunan. Sebanyak aturan turunan, sebenarnya 10 aturan turunan itu harus dibuat pemerintah. Belum ada? Belum ada. Targetnya akhir 2023 ini harus selesai aturan turunan. Ada sebanyak 10 aturan turunan yang terdiri dari peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Jadi undang-undang ini kan masih bersifat umum ya. Perlu aturan turunan yang bersifat teknis. Bagaimana mengeksekusi kebijakan ataupun aturan yang dimuat dalam undang-undang PDP itu. Saya agak heran ketika saya menyisir media sosial ya, Kang Ade. Itu tidak terlalu banyak bicara soal kebocoran data ini. Apakah kemudian kita sudah terbiasa dengan bocornya data-data pribadi kita sekian puluh kali pengalaman? Atau yang kedua, memang masyarakat belum sadar ada sesuatu yang sangat bahaya seperti ini. Sehingga kemudian kalau kita lihat tadi wajah Menkom Info dan Ketua KPU masih tenang-tenang saja itu. Ini kan padahal sesuatu yang sangat gawat. Ini kita tidak sadar ini gawat? Atau memang ini bagian dari sesuatu yang lain? Kita akan bahas di bagian berikut, Kang Ade. Komisah tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Sampai jumpa. Jangan saja, dimana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab epepper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan epepper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan empat halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di epepper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemisah Metro TV. Kita sudah terbunuh dengan Pemisah Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Pak Ade. Ya, silakan Pak. Yang pertama-tama kita sampaikan rasa prihatin karena berulangnya kejadian seperti ini. Tapi kita harus sadar, inilah teknologi. Kita tidak bisa membantah kemajuan teknologi. Orang yang jenis itu kalau digunakan dengan hal positif, dia akan baik. Tapi kalau digunakan untuk hal yang negatif, nah ini jadinya. Pemerintah, KPU, harusnya membuat security yang paling aman lah tentang data-data. Tapi kita sadar, jangankan negara kita negara yang baru mau meningkat. Pentagon Amerika aja datanya pernah dibocarkan oleh hacker. Hacker di Indonesia kan Jim Gowdy itu yang terkenal. Jim Gowdy namanya yang terkenal hacker di Indonesia. Nah inilah kelemahan-kelemahan. Mungkin perlu kerjasama. Hilangkan ego sektoral seluruh pihak-pihak yang terkait dengan badan-badan siber ini. BIN-INTER segala, bayarin. Itu tolonglah bekerjasama untuk kemajuan bangsa, keamanan bangsa, kebaikan bangsa ini. Jangan ada ego sektoral. KPU, tadi Bung Lenak bilang, oh kok masih tenang-tenang aja itu. Itu saya bilang, mungkin itu jiwa besar mereka. Mereka menangani masalah, tidak perlu melihatkan kepanikan. Tapi mereka terus bekerja. Kita harapkan begitu. Jadi tidak perlu mereka membawa orang lain kepanik. Mereka cukup bekerja. Tapi kita sesalkan. Kalau kebocoran ini sampai terjadi, Apalagi kalau mereka bisa meretas, katanya bisa back down. Untuk meretas nanti hasil pemilu bisa mereka Back down, mereka bisa rusak data-data pemilu tentang pemungkutan suara. Ini yang kita sesalkan. Kita berharap pemilu ini jujur, adil, rahasia. Ternyata ada orang-orang yang berkhianat. Mudah-mudahan ini bisa diusul, bisa diambil tindakan tegas. Supaya, dan KPU lebih memawas diri untuk mengamankan data-datanya dengan segala kemampuan yang ada. Kalau perlu panggil konsulten dari luar negeri untuk mengamankan data. Kalau memang dananya kan cukup besar, dana pemilu untuk dana pemilu ini. Jangan sampai ini terjadi. Mudah-mudahan pemilu ini berjalan aman, lancar, baik, dan betul-betul jujur, adil, dan rahasia. Terima kasih, Bang. Heran. Memang mengerankan. Nah, iya, tadi dari mulai hanya dijual berapa itu, Bung Loh? Satu miliar, Bu. Satu miliar rupiah. Nah, itu. Jadi kita berpikir, untuk apa sih mereka menginginkan data itu begitu, kan? Nah, iya. Jadi, dalam gonjang-ganjing pemilu ini, Ibu malah merasa bahwa inilah pemerintah dalam hal ini, Departemen Kominfo ya, dan KPU, dan Badan Intelijen, dan sebagainya, dan peserta pemilu sudah menginginkan pemilu yang aman, damai, dan menggembirakan. Ini orang ketiga ini, orang ketiga yang ada kemungkinan menginginkan kita diadu domba, saling curiga, saling menuduh. Nah, ya, persoalannya untuk apa sih? Nah, kan, KPU curiga, wah, kamu yang curang, kamu yang curang, padahal semua orang, semua pihak menginginkan kejujuran yang membuat kita semua bergembira. Jadi, tadi Ibu juga heran, Bung Lo pernah mendengar Jimbo. Jimbo itu, waktu Ibu kecil, Ibu aja masih kecil, jadi Bung Lo belum lahir kali. Ada film, iya film, Jimbo itu semacam parjan, jadi orang hutan yang tidak tahu peradaban, yang tapi itu, jadi, semua perhatian pada dia. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi, masakan pemerintah dalam hal ini, Departemen Kominfo, kalah oleh orang hutan yang menakuti-nakuti, supaya kita bisa menjalankan pemilu dengan sebaiknya. Terima kasih, Bung Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Indra, di Cirebon, Jawa Barat, untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakangnya, Ibu Indra, ada Pak John Veto. John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lo. Selamat pagi, Mas Adi. Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak. Silahkan, Pak. Ya, tapi ini saya kurang sehat nih, dengan apa, yang di bedah, literal pagi hari ini. Agak sedih, saya jadinya. Kenapa begini? Yang di retas itu, 2,204.807.222. Itu jumlah DPD di Indonesia, itu seluruhan. Jadi di retas habis semua. Jadi saya tertarik dengan teman-teman cerita temannya, Bung Lo tadi. Kalau ini, kalau biasanya orang meretaskan sebaru-sebaru, 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 gini semua, kan? Tidak semuanya. Ini salin habis. Eh, disalin habis artinya, ini saya agak curiga juga, kelengkong-pengkongnya ini, Bung Lo. Disalin habis ini, semua DPD-nya. Ini bukan peretasan lagi, ini kopi paste, serasa. Iya. Kalau nge-hack, biasanya ambilnya hanya sebagian begitu ya, Pak John, ya? Sebagian. Karena dia mengugut, dia mengingat apa. Ini diambil semua, satu gelondongan begitu ya? Kalau ini dihabiskan, dia nih, kalau data saya nih, 204.800.07.222. Itu jumlah DPD kita, serang nasional dengan luar negeri juga. Oke. Ini saya rasa, ini kopi paste aja nih. Jadi yang dibiaya oleh negara, Cendoba, dan Sandi Negara, Baru Saibar Negara, kemana begitu? Kominfo itu kemana begitu? Ya, ya. Ya, nanti setidak ada kegalauan, saya tengok di apa, di pelaksananya, di juragang KPU itu, ketuanya, nggak ada kegalauan. Oke. Kita kayak yang takutnya nanti, kita kan tak boleh sistem, nanti kan pemilihan kita nanti kan, sistemnya sistem udah mulai kita masukin, kita takutnya nanti silah-silah pemilu ini ya. Oke. Jadi ini, tidak main-main. Baik. Tidak main-main, ini sangat berbahaya. Oke, Pak John. Contoh aja lagi mainnya, buang sarnya aja, lebih satu minggu, tidak berfungsi. Kalau ini nanti, last minute-nya, bulan-bulan kita tidak akan selesai akhir-akhirnya. Simulah keos, simulah permasalahan. Terima kasih, Pak John Veto di Batam, Kepulauan Rio, sudah berpendapat. Selamat pagi, Pak. Bagaimana ya, ini para pemirsa saja merasakan, Kang Adik, bahwa ini sangat-sangat serius, sangat-sangat gawat ya. Walaupun tadi Pak Edward katanya mengatakan, ya KPU itu sengaja memperlihatkan ketenangan, supaya tidak menimbulkan kepanikan. Ini kan gawat, ini bagaimana, Kang Adik? Ya, betul juga sih memang apa yang disampaikan oleh Pak Edward ya, bahwa memang penyelenggaraan negara harus tenang ya. Karena kalau misalnya, katakanlah, wajahnya muram, sedih gitu, ini kan juga semakin bikin panik ya, panik masyarakat. Sekarang harus tenang. Yang paling penting adalah bekerja, untuk menjaga keamanan data. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak John Veto, ini sebenarnya nggak canggih-canggih amat, pembobolan ini. Ini bukan hacking ini. Jangan-jangan ini copy-paste saja ini. Ada pihak-pihak yang memiliki data secara utuh dari KPU, kemudian melepasnya di dark web. Boleh jadi seperti itu tadi yang sampaikan oleh Pak John Veto ya. Karena kalau hacking ini kan, ya boleh jadi semuanya, boleh jadi juga mungkin separoh-separoh ya. Tapi ini kan semuanya buruk segelondongan, detail. Sampai data TPS, sampai TPS saya juga, dia tahu juga gitu, gimana TPS saya gitu. Ini kan mengerikan. Dan yang saya heran ya, Kang Ade, kembali lagi saya sebut, dijualnya 1 miliar rupiah. Itu apa-apaan, murah sekali begitu loh. 204 juta, data yang sangat akurat, hanya dijual 1 miliar. Ini sih aneh. Bagaimana, Kang? Ya ini bisa, motifnya memang harus kita buktikan sih memang. Tapi memang dengan dijual murah ini, ini kan seperti iseng-iseng berhadiah. Jadi dia ngambil data itu, kemudian dia jual berapalah gitu. Kayak curanmor. Curanmor kan gitu juga. Kadang-kadang motor yang harganya 20 juta, dia jual 3 juta, 2 juta kan bisa seperti itu. Ini sama juga seperti itu. Nah ini menurut saya, ini harus menjadi, ini momentum juga ya. Momentum bagaimana, kita keamanan data ini, baru sebatas slip service. Baru sebatas regulasi. Jadi ketika kita memiliki regulasi undang-undang, PDP, kelima data pribadi, ini kita merasa gagah. Saya kira kita harus hentikan itu. Bagaimana kemudian sistem ini bekerja, regulasi ada, beriringan dengan itu, keamanan data juga harus betul-betul ditingkatkan. Badan si bersandi negara, harus betul-betul berada di garis depan. Bagaimana mensupervisi semua KL untuk melapis pertahanan keamanan datanya. Nah ini menurut saya, mencerminkan bahwa negara kita ini, masih jauh dari negara maju. Menjadi sebuah negara maju. Jangan kan Indonesia lah. Amerika sendiri, masih bisa dibobol juga. Nah ini saya kira bahwa persoalan data ini, keamanan data ini, harus menjadi pemikiran kita bersama. Memastikan keamanan data KPU, setelah kebobolan ini, sehingga kita masih tetap percaya, kepada pemilu dan hasilnya nanti, itu bagaimana kita bisa lakukan. Kita bahas di bagian berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang harus dilakukan oleh KPU, dan juga pemerintah ya, untuk memastikan bahwa, kebocoran ini, tidak terjadi lagi, sehingga kita masih tetap percaya, bahwa hasil pemilu nanti, 2024, memang legitimate, memang bebas dari rekayasa, bebas dari manipulasi. Ya keamanan data pemilu, saya kira harus segera diperbaiki ya. Jadi pertahanannya itu harus berlapis. Karena saya khawatir begini, khawatir kalau misalnya, ini tidak bisa diatasi secepatnya, maka ini akan menjadi bahan juga nanti, bagi pihak-pihak yang tidak siap menang, siap kalah. Ini enggak benar nih nanti, ini enggak benar nih data-data hasil rekap KPU. Akan dibakai ya? Kemarin aja bocor. Ini boleh jadi juga, ini nanti akan menjadi, apa namanya, bahan juga bagi pihak yang tidak siap kalah. Seperti itu. Ini saja tentu saja kita inginkan. Nah ini penting juga bahwa, kepercayaan publik harus ditingkatkan, harus dibangun. Karena partisipasi politik yang tinggi dalam pemilu, ini harus, ini didasari oleh kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan publik terhadap penyelenggaran negara. Kalau misalnya persoalan data ini tidak bisa diselesaikan, apalagi misalnya, beberapa hari ke depan, monomono tidak terjadi, terjadi kebocoran-kebocoran di berbagai lembaga, misalnya kementerian dan lembaga, dan sebagainya. Atau badan-badan publik lainnya. Ini akan semakin memperburuk, memperburuk wajah-wajah pesta demokrasi kita. Nah ini, inilah saya kira harus segera diatasi. Dan yang paling penting adalah, pemerintah juga harus katakanlah, harus betul-betul jujur, kenapa yang kemah-kembangan itu tidak bisa diatasi. Kita kan punya satgas. Bagaimana hasilnya satgas kebocoran data itu? Kok tidak ada kabar-kabarnya? Karena bagian dari God Governance adalah, akuntabilitas itu adalah transparansi. Harus disampaikan kepada publik, seperti itu. Tadi Mas Pratama mengatakan bahwa, itu beliau kan adalah seorang pakar cyber ya. Jangan-jangan juga kadang-kadang iseng suka ngehack juga mungkin ya. Mengatakan bahwa tidak bisa KPU sendirian, tidak sanggup katanya. Ini harus didukung oleh sekian lembaga. Ini komandannya harusnya siapa nih, Kang Ade? Supaya pasti bahwa data pemilu, sampai pelantikan presiden tadi menurut Mas Pratama, itu benar-benar kita bisa percaya. Ya kalau kita lihat dari tupuk si kelembagaan, maka yang berada di garis depan adalah BSSN ya. Badan si bersandian negara. Dia yang bertugas untuk mengawal, apa namanya, menjamin keaman-keaman data, kementerian dan lembaga terutama ya. Nah ini harus betul-betul segera dilakukan pembinaan-pembinaan. Di mana sih bolong-bolongnya? Seperti apa gitu loh. Yang paling penting saya kira harus segera diidentifikasi. Sebenarnya dengan adanya undang-undang ini, maka yuridiksi kita untuk menjangkau para pelaku perletasan, ini sampai ke luar negeri kita bisa melakukan, kita bisa melakukan dengan undang-undang ini. Inilah kelebihan dari undang-undang PDP ini. Yang nanti kita harapkan aturan turunannya bisa segera diselesaikan ya, akhir tahun ini. Kemudian ke depan kita tidak ada kebocoran data lagi. Jadi yang paling penting, ketika ada undang-undang PDP ini, para pengendali data, kementerian, lembaga, dan badan-badan publik harus memperkuat keamanan datanya. Jadi seiring-seiring jalan. Undang-undang PDP tidak akan terjadi apa kalau kita pemilik data, kalau kita pengendali data, yang diserahi data-data, seperti KPU, kemudian lembaga, ini harus putus-putus menjaga keamanan datanya. Si Jimbo ini bagaimana ya? Kan dia masih bawa data kita juga nih, Kang Adi. Kalau kemudian dia sebar-sebarkan dengan motif uang atau yang lain ke pihak-pihak lain, kan kita bahaya nih data pribadi kita bocor kemana-mana. Ya ini kan bisa jadi juga bahan pemerasan Jimbo juga ya kepada pihak-pihak tertentu ya. Mungkin kepada kita juga gitu kan. Mereka punya datanya, datanya... Harus ditangkap dong si Jimbo ini. Lengkap banget, ada data umat, data pribadi, detail di situ. Nah ini menurut saya harus segera didentifikasi Jimbo ini siapa. Apakah lokal atau orang luar gitu. Apakah Jimbo ini namalian dari Biorka memang, yang sampai hari ini tidak ketangkap gitu loh. Tidak jelas siapa dia ini gitu. Apakah benar-benar penjahat atau pura-pura penjahat begitu ya? Nah itu dia, saya kira harus betul-betul diatasi. Baik, kita tunggu berarti apa setelah ini. Jangan sampai kemudian kebocoran data DPT dianggap hal yang sepele. Kang Adi Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemisah masalah peretasan data, apalagi itu data pemilih pemilu harus diusut setuntas-setuntasnya. Kalau tidak, jangan menyesal. Kalau kepercayaan publik terhadap penyelenggaran pemilu 2024 justru bisa runtuh. Saya Leonor Samusir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia terpagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.